selamat malam sahabat cerita zian apa kabar teman-teman berjumpa lagi ya di video kali ini di channel cerita zian vlog dan cerpen dimana channel ini selalu membahas tentang vlog ya dan resmentar teman-teman vlog tentang kehidupan manusia teman-teman baik cerita kisah nyata kisah fiksi maupun kisah fiksi penggemar Oke di dalam video yang saya bagikan saya selalu membuat alur cerita yang simple ya teman-teman eh vlog dengan teks cerita di bawahnya jadi ceritanya itu saya karang sendiri dan Hai apa berdurasi singkat ya teman-teman jadi di setiap cerita ada apa pesan moral yang bisa diambil Oke sahabat cerita zian nah ini malam ini saya sedang ngopi teman-teman ini ya bisa dilihat di videonya ini ada segelas kopi kopi hangat kopi hitam teman-teman jadi saya kalau sehari saja enggak ngopi rasanya ada yang kurang teman-teman jadi sahabat cerita zian jika menonton video ini silahkan pergi ke dapur sejenak ya bikin kopi jadi nikmati video saya sambil minum kopi teman-teman nah ini saya sudah seruput kopinya nikmat sekali teman-teman jadi sambil ngeropi juga sambil ngerokok saya teman-teman nah ini ya Oh ya sahabat cerita zian semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan saya juga sehat di video kali ini saya berharap teman-teman terhibur dengan cerita yang saya bagikan jadi jika ada nilai positifnya teman-teman bisa petik pelajaran dari sebuah cerita oh ya di video ini saya tidak membagikan video pemandangan ya teman-teman karena saya dalam beberapa hari ini sibuk kerja ya tapi di sini saya ingin memamerkan ke sahabat cerita zian kalau saya punya hiasan nah ini teman-teman coba teman-teman lihat nah ini apa teman-teman tebak sendiri coba apa ya ini bando teman-teman bando anak saya ya saya beli waktu dua hari yang lalu saat apa ngeplok di sawah jadi saya menyepatkan beli ini teman-teman karena ada pedagang yang kebetulan jualan di pinggir jalan dan ini ada lampunya ya teman-teman kita coba hidup loh kok enggak mau ya Oh ini baterainya sudah habis ini teman-teman nah coba yang satu ini oke ini ada dua nah yang ini sudah ada baterainya dan saya coba matikan lampu ya teman-teman kita coba lihat bando ini kalau lampu dimatikan seperti apa mungkin maksudnya lampu ruangan teman-teman bukan lampu bando nya kalau saya matikan mungkin akan lebih indah ya ini bando nya kita coba ya teman-teman kita coba matikan dulu ruangan di tempat saya duduk ini oke sebentar teman-teman saya jeda sejenak ya videonya oke ditunggu ya nah sahabat cerita jen bisa dilihat dari sini ya ini klub klip bando nya bagus sekali teman-teman nah ini berklub klip pelan dia nah ini ruangan rumah saya saya matikan lampunya teman-teman dan ini nah ya jadi ini lampu lednya stabil ya terus kalau yang ini mati terus kita hidup lagi nah ini berklub klip ya berklub klip cepat terus ada yang lambat teman-teman nah ini oke jadi ini menarik menurut saya teman-teman ini kreatif ya permainan yang dijual untuk mencari uang jadi apa ya daripada kita menganggur ya teman-teman jadi dengan menjual benda-benda seperti ini setidaknya ada pemasukan setiap hari ya oke sahabat cerita jen saya matikan dulu ini dan videonya saya jeda dulu sejenak ya oke tunggu ya teman-teman nah sahabat cerita jen ini videonya apa lampu ruangan sudah saya hidup kembali teman-teman oh ya sahabat cerita jen jika suka dengan video saya kali ini jangan lupa di subscribe teman-teman gratis tidak dipungut biaya dan maaf ya saya sambil bicaranya sambil menyapa teman-teman sambil juga saya ngopi jadi nah ini ya kalau saya nggak ngopi sehari saja teman-teman ini rasanya ada yang kurang ya jadi tiada hari tanpa ngopi oke ini saya simpan dulu ya teman-teman di dalam oke saya simpan dan oke kita buka ininya pintunya teman-teman eh bun lagi apa bun mau lagi beres-beres ini bun ini coba bunda pakai coba 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 dulu oh cantik ya oke sahabat cerita jen jen kita duduk di luar lagi ya nah itu tadi anak dan istri saya sedang apa sibuk membersihkan memberes kamar teman-teman karena berantakan dan ini saya ada jam sahabat cerita jen jen ada jam dinding bukan jam dinding ya ini jam duduk nah ini ada alarmnya teman-teman di sini nah ini ya di sini ada setelan alarm yang bisa digunakan untuk bangun tidur sahabat cerita jen dan ini ada kacamata nih ini kacamata terus ini ada handset teman-teman terus ada tisu saya gunakan untuk mengelap layar handphone ya oke sahabat cerita jen nah ini di dinding ada jam itu saya beli dulu sekitar satu tahun yang lalu teman-teman ini sudah lama ini saya masangnya nggak rapi teman-teman karena bukan ahlinya ya itu jam dinding model kekinian ya jadi di dinding kita seakan-akan ada jam gitu teman-teman oke ini baterainya sudah habis teman-teman nggak diganti kita coba lihat baterainya nah ini kita buka teman-teman tapi ini cara bukanya gimana ya nanti kalau saya lepas ini oh ternyata begini teman-teman nah oke sahabat cerita jen bisa melihat ini jam dinding oke kita taruh di sini ini ini mungkin baterainya yang habis ya teman-teman jadi dan jarumnya juga ini kebesaran jadi saya pernah ini ganti baterai teman-teman ya saya ganti baterai di sini ya di jari tunjuk saya ini nah tapi ini apa dia berjalan jarumnya ya jalan gitu teman-teman hidup ya tapi misalnya gimana ya bilangnya saya akurkan akurasikan ke angka 9 ya ia jalan dalam satu jam kemudian di jarumnya ini kembali ke angka 9 mungkin karena terlalu berat ya jarumnya dan baterainya juga enggak kuat jadi sampai sekarang enggak diganti teman-teman enggak digunakan lagi oke kita pasang lagi di apa di sini ya teman-teman oke kita pasang lagi nah dan ini sayang sekali enggak bisa digunakan lagi ya teman-teman dan ini kayaknya sudah jam 3 ya ini ini sekarang baru jam 8 sahabat cerita jen ya belum sampai jam 3 kalau di tempat tinggal saya sekarang jam 8 enggak tahu ya di tempat sahabat cerita jen ini sudah jam berapa oke teman-teman saya duduk lagi menghirup kopi hangat buatan istri saya nah oke aduh mantap sekali sahabat cerita jen kalau malam-malam posisi dingin seperti ini emang enak mengopi ya teman-teman oh ya di bawah tempat duduk saya ini ada ini teman-teman ada boneka kita coba lihat kita buka ya ini kayaknya anak saya yang punya teman-teman ya ini pasti punya anak saya ya sebentar ya nah ini teman-teman ini anak saya ada-ada saja ya kelakuannya jadi boneka ini sebenarnya tempatnya bukan di sini jadi mereka berdua menaruhnya di sini teman-teman jadi semua boneka ini dimasukin ke dalam tas ya dikurung gitu nah ini tadi dia main apa gendong-gendongan jadi ini nah teman-teman ini ada boneka bebek ya terus apalagi yang dimasukin sini waduh ini ada tas teman-teman tas kecil terus ini ada sisir ya dimasukin ke sini nah ini ada beberapa permainan apa ya ini namanya mainan susun-susun teman-teman oke sahabat cerita jan ini sudah 11 menit berlalu di video ini dan saya harap sahabat cerita jan semuanya terhibur ya dengan video yang saya bagikan ini ya meskipun dalam bentuk apa adanya hanya menggunakan handphone saya harap sahabat cerita jan terhibur dan ini juga ada pas bunga bunga teman-teman dan ada bunga sintetiknya di sini ya ini sudah berdebu bunganya entahlah ini juga dimainin sama anak saya oke kita taruh di sini teman-teman nah kita simpan di sini terus ini kita masukin lagi ke dalam tas ya boneka ini nah di rumah kalau kita punya anak 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 kecil memang sering apa jarang rapi ya rumah kita teman-teman berantakan terus oke kita masukin satu persatu dan kita simpan teman-teman oke sahabat cerita jan ini videonya sudah 13 menit berlalu dan saya harap sahabat cerita jan semuanya terhibur ya dengan video yang saya bagikan kali ini dan jangan lupa di subscribe jika suka dengan video dan cerita yang saya bagikan oke sahabat cerita jan sekian dulu dari saya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mensupport channel cerita jan dan selalu mendukung saya dalam bentuk apapun oke siapapun itu kalian semua adalah sahabat sejati cerita jan baik yang subscribe maupun belum subscribe oke sahabat cerita jan saya ucapkan sekian terima kasih selamat malam sahabat cerita jan apa kabar teman-teman berjumpa lagi ya di video kali ini di channel cerita jan blog dan cerpen di mana channel ini selalu membahas tentang apa blog ya dan sebentar teman-teman blog tentang kehidupan manusia teman-teman baik cerita kisah nyata kisah fiksi maupun kisah fiksi penggemar oke di dalam video yang saya bagikan saya selalu membuat alur cerita yang simple ya teman-teman blog dengan teks cerita di bawahnya jadi ceritanya itu saya karang sendiri dan apa berdurasi singkat ya teman-teman jadi di setiap cerita ada apa pesan moral yang bisa diambil oke sahabat cerita jan nah ini malam ini saya sedang ngopi teman-teman ini ya bisa dilihat di videonya ini ada segelas kopi kopi hangat kopi hitam teman-teman jadi saya kalau sehari saja nggak ngopi rasanya ada yang kurang teman-teman jadi sahabat cerita jan jika menonton video ini silahkan pergi ke dapur sejenak ya bikin kopi jadi nikmati video saya sambil minum kopi teman-teman nah ini saya sudah seruput kopinya nikmat sekali teman-teman jadi sambil ngeropi juga sambil ngerokok saya teman-teman nah ini ya rent pec anya ya